Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 5 pembunuh warga dalam hutan Manokohari. Angkat ban motor di jalan raya, 2 pemuda terima sanksi tilang polisi. Dalam 2 hari ada 2 janin yang dibuang, hebohkan warga kota Jayapura. Polresta Manokohari Polresta Manokohari meringkus 5 orang pelaku yang membunuh Yahya Sayori di hutan lindung amban Manokohari, Papua Barat pada 23 April lalu. Korban dihabisi saat hendak pergi berburu, bersama rekan-rekannya berjumlah 16 orang. Kelima pelaku mengaku mendapat bayaran dari seseorang berinisial SM untuk menghabisi nyawa korban. SM merupakan otak pembunuhan dan saat ini statusnya masih buron. Wakka Polresta Manokohari kompol Agustina Sineri masih memeriksa motif pembunuhan ini, namun diduga karena dendam. Kapolrest meminta SM segera menyerahkan diri. Yang merasa sebagai para pelaku, alangkah baiknya dengan kesadaran diri sendiri, ya dia bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan, dia menyerahkan diri pada kesempatan pertama kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Manokohari. Supaya membantu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Satres Femi. Berdasarkan hasil visum, kelima pelaku masing-masing berperan menghabisi korban. Ada yang memukul menggunakan kayu, memanah kaki korban, serta menginjaknya. Menurut keterangan mereka, bahwasannya mereka ini dibayar. Dibayar oleh saudara SM, yang merupakan otak pelaku dari tindak pidana pembunuhan ini. Terus untuk motifnya, menurut keterangan para pelaku ini, diakibatkan ada dendam, saudara SM ini. Jadi nanti kita lakukan penangkapan terhadap saudara SM, baru kita bisa tahu apa motifnya sebenarnya. Kalau keterangan dari mereka ini, baru katanya ada dendam dari saudara SM ini. Kita tidak tahu dendamnya dendam apa. Polisi telah menyita panah dan busur yang digunakan menghabisi nyawa korban. Saat ini kelima tersangka dipenjara di rumah tahanan Polresta Manokohari. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, diduga motif pembunuhan karena dendam. Mereka diancam pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama 15 tahun. Edy melaporkan dari Manokohari, Papua Barat. Pria paruh bayah ditangkap karena melakukan penipuan dan penggelapan kasus tanah di Entrop, kota Jayapura. Pelaku langsung dibawa ke Polsek, Jayapura Selatan. Setelah korban, warga Bucen 2 Entrop melaporkannya ke polisi. Tim penyidik saat ini masih meminta keterangan dari pelaku. Pelaku awalnya ingin menjual sebidang tanah dan satu rumah seharga Rp650 juta. Pelaku dan korban sepakat pembelian dilakukan dengan cara dicicil tiga kali dengan catatan sertifikat akan diserahkan jika korban melunasinya. Namun selama beberapa bulan, pelaku tidak menyerahkan sertifikat padahal korban sudah lunas mencicil. Jadi berawal dari adanya postingan di sosial media terkait dijualnya objek sebidang tanah beserta bangunan, kemudian sekorban ini tergiur karena harganya cukup murah. Lalu antara korban dan pelaku melakukan pertemuan dan disepakati pada saat itu tanah tersebut seharga Rp650 juta beserta dengan bangunannya. Kemudian korban melakukan pembayaran sebanyak tiga kali, kurang lebih senilai Rp320 juta, yang mana sesuai kesepakatan seharusnya setelah melakukan pembayaran, korban akan mendapatkan sertifikat maupun menempati bangunan. Namun faktanya sejak tahun 2022 bulan Juni hingga saat ini, korban belum mendapatkan sertifikat maupun belum bisa memasai bangunan tersebut. Jadi berdasarkan laporan yang ada, kami dari Initreskrim Polsek Jaya Pura Selatan melakukan upaya penyelidikan, dan berdasarkan bukti yang cukup kami tingkatkan perkara tersebut ke penyelidikan, dan sudah menetapkan saudara NG ini sebagai tersangka. Polisi saat ini masih meminta keterangan dari pelaku, ia diancam pidana penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu di Mimika, Papa Tengah, polisi meringkus tiga pelaku pencurian dana nasabah salah satu bang swasta. Dua orang pelaku ditangkap di Jalan Yosudarso, Mimika, dan satu pelaku ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku ini sebelumnya mencuri dana nasabah dengan modus pecah kaca. Dalam hal ini ada beberapa tempat, yaitu tiga TKP, Samratul Lange, Cenawasi, dan Asanudin. Ada pun pelaku berinisial MI, DA, dan ADT. Ketiga pelaku ini selain bermain kejahatan di kota Tengah, ada di Makassar dan Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan berupa sajam, kemudian jam, uang tunai, surat-surat kendaraan, surat tanah, kemudian dari pegadaian, dan lain-lain. Banyak juga barang bukti yang disita dari para pelaku. Modusnya itu adalah pecah kaca. Mungkin rekan-rekan sekalian mengingat waktu tahun 2020, pernah ada kejadian di nasabah BCA. Nah, orangnya ini-ini lagi. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu sajam, dan sertifikat tanah, serta sebuah mobil. Ketiga pelaku terancam hukuman penjara, maksimal 12 tahun. Arthur dan Igo melaporkan dari kota Jayapura dan Mimika. Dua pemuda ini diamankan Polres Jayapura Kota karena ulahnya mengangkat ban depan sepeda motor dan melawan arus lalu lintas. Video freestyle kedua remaja ini viral di media sosial dan menuai beragam tangkapan. Bagi satuan lalu lintas, Polresta Jayapura Kota, ulah kedua pemuda ini tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, namun juga pengendara lain. Polisi langsung menjemput keduanya di rumah orang tuanya. Lantas Polresta Jayapura Kota mengadakan atau mengatensi keaduan daripada masyarakat terkait viralnya ada adik-adik kita yang masih angkat-angkat ban serta berperilaku berbahaya mengemudi di Jembatan Merah. Nah, dapat kita lihat bahwa adik-adik ini kita jemput ya karena ada keluhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa memang di video-video yang sempat viral itu adik-adik ini mengangkat ban sambil melawan arus serta dalam kondisi yang tidak sehat atau dalam pengaruh miras. Ya, sanksi yang diberikan itu tetap ya kita melakukan tilang maksimal karena melakukan pelanggaran yang berbahaya dapat mengakibatkan mencederai pengendara jalan yang lain serta kita memberikan sanksi sosial yaitu berupa permohonan maaf, surat pernyataan serta duta kamtikmas. Ya, ini merupakan salah satu bentuk salah satunya sanksi sosial yaitu dengan melakukan angkat ban di kantor Poresta tanpa menyalakan mesin. Polisi memberikan tilang maksimal dan sanksi sosial dengan mewajibkan kedua pemuda itu mengangkat ban sepeda motor namun kali ini tanpa menyalakan mesin sepeda motor. Polisi meminta orang tua agar mengawasi anak-anak mereka dalam mengendarai sepeda motor. Kasus kecelakaan sepeda motor sering terjadi dan berakibat fatal. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Kota Jayapura kembali heboh dengan ditemukannya mayat bayi di lokasi wisata di Kampung Holtekam, Hamadi. Mayat ditemukan pengunjung yang berlibur di pantai. Tubuh bayi telungkup tidak bernyawa. Polis Jayapura yang mendapat laporan langsung mengirim anggota ke lokasi untuk mengevakuasi mayat bayi. Sudah dalam keadaan menengah dunia dengan posisi tertentu rap di atas pasir rantai. Di lokasi wisata Hesnok Indros Beach Pantai Kampung Holtekam pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 15.30. Penemuan jenazah bayi berawal dari laporan dari saksi yang sedang mengecek pengunjung pantai kemudian dilaporkan ke OSEC. Jenazah bayi tersebut sekarang berada di Masakit Bayang Karapolda, Papua. Tindakan ke polisi yang dilakukan sekarang dalam penyelidikan. Sehari sebelumnya, warga di Entrop, Jayapura juga menemukan janin bayi di tempat sampah di samping jembatan. Saat itu, warga hendak mencari makanan untuk ternaknya. Kejadian ini hanya berselang satu hari. Polresta Jayapura Kota saat ini tengah menyelidiki kasus ini. Polisi menduga bayi dibuang hasil hubungan gelap. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Berbagai cara dilakukan penjual miras oplosan seperti Sagero dan Sopi untuk mengelabui polisi. Pelaku kerap menyembunyikan lokasi produksi miras di kawasan pelosok agar tidak ketahuan. Seperti penjual miras di Kampung Kuler, Distrik Naukenjerai, Meroke. Mereka memproduksi dan menjual miras di tengah hutan Belantara. Polsek Naukenjerai harus berjalan kaki sejauh 2 km keluar masuk hutan. Dan polisi akhirnya menemukan gubuk yang dijadikan tempat penyulingan miras. Di dalam gubuk juga ditemukan sebanyak 175 liter miras yang sudah dikemas dan siap dijual. Setelah menyita seluruh alat produksi dan miras, polisi kemudian membongkar gubuk tersebut. Kami dari Polsek Naukenjerai bersama anggota tetap rutin melaksanakan operasi miras di wilayah hukum Polsek Naukenjerai untuk menjaga tertibnya kantikmas di wilayah hukum Polsek Naukenjerai. Sekitar kurang lebih 2 km kami menyelusuri sungai rawa hutan-hutan di kawasan kampung Kuler yang selalu memproduksi minuman keras berupa sagero maupun yang disuling menjadi minuman sopi yang direbus. Kemarin itu kami menyelesaikan pekerjaan tuntas untuk mendapatkan pabrik miras yang diolah untuk menjadi minuman sopi. Yang kami mesinakan langsung di TKP pabriknya kurang lebih yang dimusinakan itu sekitar 120 liter. Kampung Kuler selama ini dikenal sebagai tempat memproduksi miras jenis sopi. Bisa dikatakan sopi yang beredar di Merauke sebagian besar dipasok dari kampung Kuler. Polisi akan terus merazia tempat-tempat terpencil yang dicurigai menjadi sarang untuk memproduksi miras lokal di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus HIV saat ini merebak di Merauke. Jumlah penderita HIV terus meningkat. Pusat Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke mencatat ada 35 kasus HIV baru sejak bulan Januari hingga April tahun ini. Data ini didapat dari 30 pusat layanan kesehatan di Merauke seperti puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Belum lama RSUD Merauke merawat seorang ASN dan empat pelajar yang tertular virus HIV. Menurut Kepala PRK RSUD Merauke Inge Silvi, virus HIV lebih banyak menjakiti kelompok rumah tangga termasuk golongan swasta yang berada pada posisi puncak. Di Januari April 2024 semuanya ada 35 orang yang positif. Dari 35 orang itu, itu klasifikasi kelompok kerjanya seperti apa? Yang terbanyak itu swasta, 10 orang. Kedua, ibu rumah tangga, 6 orang. Dan selanjutnya ada PNS, ada pelajar, mahasiswa, PSK, dan ada juga polisi. Pada dasarnya penularan HIV di Kabupaten Merauke ini hampir bisa dikatakan semuanya melalui hubungan seksual. Kita himbau sih ya, tetap rumus ABC ya. A, itu singkatan dari aku, tidak melakukan hubungan seksual. Itu kita lebih peruntukkan untuk mereka yang belum menikah. Yang kedua, B, itu baku setia. Jadi untuk mereka yang sudah menikah, ya kita harapkan setia kepada pasangan. Barulah yang ketiganya adalah C, singkatan dari kondom. Nah kondom itu, berarti ya kalau memang sangat perlu, memang kita perlu pakai kondom. Masyarakat diimbau untuk setia dengan pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan. Seperti diketahui, HIV menular bisa melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Dan hingga saat ini belum ada obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang mematikan ini. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua pekan menjelang Hari Raja Idulat Ha, harga ayam di Pasar Wapanggu, Merauke, Papua Selatan mulai merangkak naik. Sebelumnya harga ayam potong berkisar antara 50 hingga 55 ribu rupiah per ekor untuk ukuran kecil. Kini naik menjadi 55 ribu rupiah per ekor. Untuk ukuran besar, naik dari 65 menjadi 70 ribu rupiah per ekor. Kenaikan harga ayam ini menurut pedagang di Pasar Wapanggu disebabkan pasukan ayam dari peternak berkurang karena peternak terbebani harga pakan ternak yang terus naik. Untuk ayam sekarang harganya berapa, Pak? Untuk ayam, ayam potong, ada kenaikan harga dari yang kemarinnya 50, naik sampai 60, 65. Sedangkan ayam kampungnya itu dari 80, sekarang 90. Itu sejak kapan, Pak? Kita tidak turun-turun harganya. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Malah naik terus ya? Naik terus ya. Rata-rata sampai berapa per ekor per ekor? Rata-rata ya, 70 sampai 15 ribu per ekor. Rekor ya kan ya? Itu kenapa, Pak, sampai sejak kena? Karena ayam mulai kurang. Stok? Stoknya ya? Masih kurang. Menurut pedagang, semakin dekatnya hari raya Idul Adha, harga ayam dipastikan akan terus naik. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Rituan Rumah Sukun melantik pejabat Wali Kota Jayapura, Lukas Christian Sohilait, serta menyerahkan surat tugas perpanjangan penjabat Bupati Sarmi, Markus Oktavianus Mansnembra. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Rituan Rumah Sukun mengingatkan penjabat Wali Kota Jayapura dan penjabat Bupati Sarmi fokus pada pelaksanaan pilkara serentak yang tahapannya sudah berjalan. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura tahun 2024, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Selain tugas sebagaimana dimaksud yang telah saya sebutkan, saudara penjabat Wali Kota dan penjabat Bupati Sarmi juga wajib melaksanakan program strategis nasional dan daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura antara lain, program penanganan statik dan visi, program pengendalian inflasi daerah, ketahanan pangan. Penjabat Wali Kota Jayapura, Lukas Kristian Sohilait dan penjabat Bupati Sarmi, Markus Oktavianus Mansnembra, memastikan situasi di Bukota Papua aman dan siap melaksanakan pilkada 2024 mendatang. Pertama itu memastikan bahwa Kota Jayapura diaman, itu itu. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan mengarah kepada kota ini aman itu akan kita lakukan. Karena ketika aman dulu baru semua bisa berjalan dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua itu pembersiapan untuk pemilu kada. Pemilu kada itu bisa sampaikan itu tugas yang paling penting, pemilu kada. Bahwa hari ini jumlah pemilu terbesar itu ada di Kota Jayapura. Dan Kota Jayapura berpada kota yang memang betul-betul dia sangat majemuk, bervariasi macam-macam orang suku bangsa dari sini. Karena itu dia juga akan jadi militer dan juga sukses pemilu kada tahun depan. Kita walaupun hanya menjadi fokus kerja di kota, tapi kan ini juga sebagai ibu kota provinsi. Karena itu pasti kita akan kerja di dua hal. Terakhir itu kita akan memastikan semua kegiatan pembangunan yang selama ini sudah direncanakan oleh pemindah kota itu berjalan dengan baik. Sementara itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengalokasikan anggaran dana hibah untuk pilkada sebesar 74 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke sejumlah instansi, yakni KPU, Bawaslu, Aparat TNI dan Polri dengan jumlah yang bervariasi. KPU sekitar 43, lalu 28 untuk Bawaslu, 3 miliar untuk polisi dan kodimnya 1,5. Ini sudah kita tindak lanjut sesuai dengan regulasi berkaitan dengan pemerintah bantuan hibah daerah berkaitan dengan pemilu kada. Dan sesuai dengan regulasi 40-60, 40 di 2023, lalu 60 di 2024. Namun kita di Yapen, saya balik 60 di 2023 dan 40 di 2024. Kita tinggal salurkan dalam beberapa waktu yang akan datang lagi untuk persiapan pelaksanaan ini. Welya Mandiri berharap dan hibah tersebut dapat digunakan untuk menunjang tugas pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2024 dengan baik. Di Mimika Pepo Tengah, KPUD mengadakan konsolidasi bersama Kepala Kelurahan dan RT sekabupaten dalam rangka kesiapan pemutahkiran daftar data pemilih. KPU sengaja menghadirkan seluruh Kepala Kelurahan dan Ketua RT agar pemutahkiran data berjalan lancar. Pusukan kita tadi adalah DPT 2 pemilu terakhir, kemudian juga DP4. Itu pasti dua bahan itu langsung dikasih kita untuk melakukan pencokan pemilihan dari Pantala. Soal nanti ada kenaikan dan penurunan, itu nanti kita lihat setelah adanya pencokan pemilihan dari Pantala. Maka harapan kami besok Pantala itu bisa maksimal dalam melaksanakan pemilihan dalam waktu yang sebulan. Jadi kalau soal itu ya kita kan berikhtiaran, kita melakukan usaha semaksimal mungkin, minimal ada perbaikan. Dan kami mau bahwa KPU Mimika mau bahwa yang terjadi di Pantala kemarin, tidak terjadi lagi. Jadi ini bagi dari pihak kami. Jadi kalau kita selalu pesilis dan tidak melakukan usaha-usaha lagi, nanti akan berikian-ikian terus. KPU berharap setelah pemutahkir, Pemikiran data selesai, proses tahapan selanjutnya akan berjalan lancar dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Kota Cehepura, Kepulauan Yapen, dan Mimika. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taimei, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyamde! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!